Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Angawley Kebaya Baik teman-teman, pada video kali ini saya membuat tutorial cara menjahit baju untuk pesta atau kondangan ataupun pakaian bridesmaid yang memakai renda otter luarannya Jadi renda otternya ini dia bentuknya lepas dari gaun utamanya Langsung aja disini saya sudah menggunting bahan utamanya dan saya lanjutkan dengan menggunting bahan furingnya atau kain furing saya menggunakan kain furing asiantek dan untuk kain satinnya saya menggunakan kain dengan panjang 3 meter jadi yang saya gunting ini adalah bagian atasnya ya teman-teman bagian depan dan bagian belakang nah bentuk gaunnya ini dia bentuk potongan pinggang dan bawahnya itu nanti dia berbentuk setengah lingkaran setelah menggunting kain satin dan furingnya disini saya pisah dulu kain satinnya dan saya letakkan lagi polanya ya teman-teman di atas kain furing nah jadi yang saya rader atau saya tandai itu adalah kain furingnya seperti ini teman-teman jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu ya channel saya ini serta aktifkan juga tanda loncengnya nah ini teman-teman adalah bentuk potongan atau guntingan kain satin dia yang dari pinggang ke bawah yaitu berbentuk setengah lingkaran nah seperti ini ya teman-teman sudah saya gunting setengah lingkarannya seperti ini jatuhnya ini untuk sambungan bawahnya ya teman-teman lanjut ya teman-teman disini saya masuk ke proses menjahitnya jadi ini potongan badan atasnya yaitu kain satin dan kain furingnya ini saya akan satukan dan saya akan jelucur ya teman-teman seperti ini diratakan dulu kemudian nanti disematkan pentul lalu dijelucur memakai benang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dijelucur badan atasnya yaitu badan depan dan belakang lanjut disini saya mulai memotong atau menggunting merenda berukannya nah ini untuk otternya ya teman-teman silahkan teman-teman perhatikan cara saya menggunting renda berukannya ini ya teman-teman jadi modelnya ini sama seperti model dalamannya yaitu dia potongan pinggang nah seperti ini susunan polanya teman-teman ini adalah badan belakangnya saya letakkan pada lipatan kain sedangkan badan depannya itu pada belahan kain jadi model otternya ini dia bukan depannya teman-teman menggunakan kain menggunakan kancing tip maksudnya dan lengannya itu nanti ada karetnya teman-teman di hampir di ujung lengannya itu saya memakai karet selamat menikmati badan atasnya sudah digunting lanjut disini saya saya mulai menggunting untuk bagian bawahnya yaitu dari pinggang ke bawah jadi untuk pinggang ke bawahnya ini dia berbentuk nanti dijahitnya lipit-lipit ya teman-teman nah saya guntingnya seperti ini caranya lanjut disini saya masuk ke proses merader renda berukatnya ya teman-teman jadi ini seperti ini caranya langsung ke renda berukatnya saya radar sesuai dengan batas pola nah ini saya masuk ke proses mengobras setiap pinggiran kain satinnya ya teman-teman jadi setelah dijelujur tadi dengan kain purinya untuk badan atasnya langsung saya obras setiap sisi bahu kerung lengan dan bagian bawahnya juga teman-teman saya obras seperti ini teman-teman jadi sebelum dijahit ini saya obras dulu nah setelah di obras kemudian satukanlah bagian sisi badan depan dan belakang dan jangan lupa juga jahit bagian natnya nah ini untuk badan depannya ini khusus badan depannya saya ada belahannya ya teman-teman jadi seperti ini cara menjahitnya dijahit dulu sedikit bagian bawahnya kemudian dia belahannya ini akan dipasang resleting untuk tengah-tengahnya ya teman-teman dipasang resleting jepang atau invisible zipper nah caranya seperti ini menjahitnya saya jahit dulu bagian natnya kemudian nanti saya pasang resleting bagian depannya ini adalah bagian setiap potongan dari renda berukatnya teman-teman ini badan belakangnya dan ini badan depannya teman-teman setelah dirader dan ini adalah lengannya untuk lengannya langsung disini saya masuk proses menjahit untuk outer brokatnya teman-teman jadi setelah dirader nah ini polanya dilepas dulu nah ini untuk bagian badan depan dan belakang sisinya saya satukan dulu buruk ketemu buruk ya teman-teman jadi ini cara menjahitnya menggunakan sistem atau cara kampu balik teknik kampu balik ya teman-teman jadi dijahitnya dari bagian luar dulu yaitu buruk ketemu buruk nah dijahit tetapi dijahitnya tidak pada batas raderan ya melainkan dilebihkan sedikit nah setelah dijahit seperti ini kemudian dirapikan atau digunting sisa kampunya kira-kira tinggalkan sedikit sekitar 1 cm sisa kampunya lalu setelah digunting atau dirapikan dibalik ya teman-teman langsung dibalik seperti ini nah ini kemudian dibalik lalu dijelujur dan dijahit sesuai dengan batas radernya nah seperti ini cara menjahit teknik kampu balik cara menjahit kampu balik ini ya teman-teman biasanya digunakan atau dipakai saat menjahit bagian renda atau burukat jadi fungsinya atau kegunaannya adalah supaya tidak diobras dan lebih rapi hasil jadinya ya teman-teman nah seperti ini hasil jadinya teman-teman setelah saya jahit lagi nah ini kampu baliknya terlihat seperti ini langsung disini saya masuk ke proses menjahit kain satinnya tadi disini saya menjahit bagian sisinya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini teman-teman setelah saya pasang bagian resleting depannya dan saya jahit bagian bahu sisi serta saya pasang juga lengannya kerung lengannya sudah saya jahit dan untuk lengannya disini saya juga memakai resleting ya teman-teman untuk ujung lengannya cukup disung aja nah ini lingkar lehernya ya teman-teman langsung disini saya masuk ke proses menyatukan bagian pinggangnya nah ini adalah bagian roknya bawahnya satukanlah bagian pinggang atasnya ke bagian roknya seperti ini teman-teman disatukan dan dijahit kemudian dijahit teman-teman begitu juga dengan bagian renda brokatnya teman-teman jadi ini sudah saya jahit bagian sisi bahu serta kerung lengannya lengannya sudah saya satukan dan ujung lengannya ini saya jahit pakai karet juga nah seperti ini ini adalah bukaan depannya teman-teman teman-teman jadi cara penyelesaian bukaan depannya cukup dilipat dua kemudian nanti dijahit lanjut disini saya masuk ke proses menyatukan pinggangnya juga yaitu bagian atas badannya dan bagian bawahnya untuk bagian bawahnya saya akan nipit-nipit seperti ini teman-teman jadi sesuaikan aja dengan lingkaran lingkar badan potongan badan atas di teman-teman dipit-nipitnya nanti nah ini saya masuk ke proses menyatukan pinggangnya bagian badan atas dan bagian badan bawah cara menjahit bagian pinggangnya juga saya menggunakan teknik kampu balik disini saya masuk ke proses menjahit resletingnya atau memasang resletingnya menggunakan resleting jepang atau invisible zipper untuk bagian belakangnya nah ini teman-teman hasil jadinya untuk renda outer brokatnya saya pasang kancing tip transparan untuk bagian depannya seperti ini teman-teman dan saya tambahkan kencing kristal sebagai pemanis saja untuk lehernya saya jahit kerasang hai dan ini ujung lengannya saya pakai karet ya teman-teman jadi ini dia penampakan dari model outer brokatnya nah ini bagian yang dilipit-lipit tadi pinggangnya sangat simpel dan cantik ya teman-teman dan ini untuk bagian kain satinnya seperti ini hasil jadinya modelnya nah ini resleting depannya seperti ini bukaannya dan ini untuk ujung lengannya saya jahit jadinya tidak saya zoom seperti ini untuk kerahnya cukup saya habis saja dan untuk bagian bawahnya saya stick kecil seperti ini teman-teman jadi lebih rapi dan seperti ini teman-teman penampakan dari renda outer brokatnya dan kain satinnya jika sudah dipakai secara bersamaan sangat cantik dan simpel ya teman-teman cara membuatnya juga sangat mudah baiklah teman-teman terima kasih sudah menonton video saya ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sampai jumpa kembali bye 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 bye